Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar kalian hari ini Semoga saya selalu ya Selalu dengan mudah kesehatan urusannya Dan cita-citanya semoga kalian bisa capai Dan rezekinya juga Semoga dilancarkan oleh Tuhan Jadi kali ini Saya mau bikin video lagi ya Kemarin saya sudah bahas beberapa ya Tentang urun dana atau Crowdfunding securities Atau ya bisa disebut dengan Tempat investasi saham Yang syariah gitu ya Kemarin saya sudah bahas dua Sekarang kali ini saya bahas lagi Yang itu satu lagi Yang namanya Sofik ya Sini Tampilan seperti ini jadi Sofik.id ya Kalau dikasihnya Sofik Kalau dikasih Sofik Jadi disini Jadi disini Sariah Securusis Crowdfunding Jadi Sofik udah di Pasio JK juga Dan juga Desenal MUI Disini mereka bikin Di sariah Securusis Crowdfunding Merundana digital Sariah pertama Berhasil di Indonesia Di investasi Berhasil di Indonesia Untuk kemajuan ekonomi Sariah yang penuh keberkahan Jadi disini Jadi dana disalurkan Jadi Ini bukan saya ya Jadi Procum ini sudah Menyalurkan dana Sebesar ini ya Untuk Semua kegiatan yang Sudah mereka lakukan Sebanyak ini yang sudah Mereka disalurkan Dan investor aktif Di dalam sini Mereka juga telah Memberikan ini Itu Sebanyak 8,7 ribu orang Investor aktifnya Maksudnya Dan Pengembalian dana Sudah sebesar Berapa ini 166,9 miliar Dara derata Realisasi ROI-nya Return of investment-nya 15,6% Jadi ROI-nya Sebesar Saya kira sebesar ini ya Data ratanya Jadi ini Data investasi Yang masih buka Yaitu Sekarang ini Pengadilan Scarf dan dress Untuk loya Yang diadakan DPD Sofira Para Indonesia Yang terpengar Tentu Ini sudah ada Dana terpengar Jadi Yang sebelumnya Ini yang sebelumnya Sudah terpenuhi Dananya Ini masih Ini ya Jadi Sekitarnya Untuk Mengumpulkan Dana 800 juta Ada 57 pemodal Dan Yang seperti ini 1,104 miliar Pemodal Dan Sebelum-sebelumnya Jadi Yang masih Buka ini Sekarang Seperti ini Jadi Di sini Mengapa Berhasil-berhasil Saffik Bersama Maju UKM Dengan Investasi Investasi Perlimah Jadi Juga ada Youtube Saffik Bisa dilihat Di sini Bagaimana Segala macam Antigoib Yaitu Goror Lalim Dan Meriba Jadi Mudah Haman Murah Inbal Hasil Kompetitif Di investasi Pada bisnesi Yang memiliki Sikotroker Serta Inbal Hasil Yang saing Dengan Instrumen Sejenis Jadi Di sini Nah Alasan Kenapa Resume Di sini Dan Kerjain Piki Malah Tentang Apakah Top Perlombaan Ya Agak Bikin Di sini Juga Best Performance Sari Platform Indonesia Profunding Outlook ICO 2022 Ya Comment Apa Ini Kemenkop LKM Bank Bank Indonesia LJK Dan Aluti Top 3 Best HALAL Financial Support Indonesia HALAL Industri Award Best Digital Marketing Team Ya Dipulai Sindonews Media Indonesia Berita 1 Wartekan Republika Com Contra Com Inspestor Adi JPNN Dotcom Didukung Oleh Mekam Koinfo KCI Pipindo Asetli RI BSI Ptex Indonesia Jadi Sofik Ini Jadi Jawas Dilehkan Juga Nanggota Dari Aluti Disclaimer Ya Disclaimer Dari Autoratiasa Keuangan Tidak Memberikan Penyata Mencuji Tidak Mencuji Epek Ini Tidak Juga Menyatakan Kecukupan Bermas Dalam Dain Orum Dana Ini Setiap Penyata Yang Menjadi Tentangan Hal Sebut Adalah Keputusan Melanggar Hukum Informasi Dan Urn Dana Ini Perlu Mendapatkan Segera Apabila Terdapat Rekuangan Perkeningkan Yang Diambil Sebagai Penyelenggara Penyelenggara Baik Sendiri Maupun Bersama Sama Bertanggungjawab Sebenarnya Teras Keputusan Informasi Yang Tentangan Urn Dana Ini Jadi Disini Saya Juga Tidak Menghancurkan Ini Pada Intinya Saya Kembali Kepada Kelima Ilmu Kobla Koli Wal Amal Ini Ada Salah Satu Platform Untuk Investasi Tapi Sebelum Anda Melakukan Investasi Saya Juga Perlu Pahami Ilmu Belajar Dulu Saya Juga Tidak Menghancurkan Harus Disini Ada Platform Yang Lain Saya Cuma Menyampaikan Bahwa Ada Yang Seperti Ini Kalau Yang Anda Ingin Disini Tergantung Anda Dan Saya Tidak Bisa Menghancurkan Ini Harus Disini Itu Anda Perlu Riset Dulu Pahami Dulu Bagaimana Pernah Orang Sebelum Bagaimana Yang Sudah Pernah Atau Perlu Riset Lagi Siapa Sudah Pernah Bagaimana Tanggap Bagaimana Berlaku Seperti Itu Tergantung Kembali Pada Diri Anda Masing Masing Karena Untuk Platform Investasi Itu Banyak Sekali Tapi Ada Satunya Disini Kita Coba Saja Lihat Ini Jadi Investasi Jadi Disini Berlanggan Asia Bukan Mobil Motor Ya Jadi Mereka Butuh 2 2 Miliar Minim Investasi 1 Juta Dan Minim 10 Jadi Tersisa Jadi Mereka Punya Tenor 6 Bulan Tenor 6 Bulan Suku 100 Jumlah Harit Ini Punya Sisa Dual Jadi Disini Disini Kalau Anda Mendaktakan Akun Belum Bisa Juga Untuk Melakukan Investasi Segala Macam Tapi Anda Bisa Melihat Disini Jika Jumlah Investasi Anda Berapa Unit Ini Kira-kira Anda Sudah Bisa Langsung Memproyeksi Terlalu Itu Sendiri Jadi Anda Tidak Bingung Kira-kira Mungkin Kira-kira Uang Saya Segini Saya Berapa Kira-kira Berapa Untuk Saya Jumlah Investasinya Anggap 100 Unit Jumlah Investasinya Ketika Saya Mau Investasi 100 Unit Yaitu Ini Investasi Dengan Estimasi ROI 7,61% Dan Tenor 6 Bulan Estimasi Keuntungan Besar Proyeksi Ketika 6 Bulan Kemudian Anda Dapatkan 767 1.000 Jadi Uang Uang Anda Bayarkan Atau Investasikan Di Sini Sebesar 10 55 500 Ini Juga Bisa Dikurangi Lihat Di Sini Berubah Ketika Anda cuma 10 ini Maka untung Anda cuma 76 ribu ya 76 ribu 100 dan jumlah yang harus Sekarang total 550 Jadi berarti semakin besar modal yang Anda Interasikan juga semakin besar Keuntungannya ketika Anda jumlahkan 100 unit Maka disini juga berubah Ketika Anda mau 1000 unit Maka yang modal yang Anda butuhkan Ini adalah modal yang Anda butuhkan Ini adalah Keuntungan yang Anda dapatkan Dan juga ini adalah estimasi ROI Ini juga bisa dilihat dalam nominal Ketika saya ini kan tadi dalam bentuk Unit ya Tapi disini saya punya uang 10 juta Ketika saya punya uang 10 juta Estimasi ROI Maka Juga jadinya gini Jadi yang tadi kita ikut dalam unit Sekarang ikutnya dalam nominal rupiah Jadi ketika saya begini Maka estimasi keuntungannya Yang paling besar proyeksi adalah Sudah-sudah Rp61.000 Ketika semakin saya punya uang Ya semoga saja saya punya uang Seperti ini ya Ya Jadinya Beristimasi keuntungan bahasa proyeksi Yalah 30 juta Jadi semakin besar keuntungan uang yang Anda punya Maksudnya semakin Terpulai keuntungannya disini Jadi semoga saja kita punya uang Seperti ini ya Walaupun belum ada Semoga saja ada Jadi kira-kira begini ya Ketika Anda punya 400 Jadi Ini Barangnya kembali lagi Semua para Investor Ataupun penasehat investasi itu Gunakanlah Investasi menggunakan Uang dingin Ataupun uang yang tidak Tahu Atau uang diam Yang bukan digunakan Untuk kebutuhan sehari Ataupun kebutuhan aktif Mereka itu Anda punya uang misalnya Dan tidak bergerak Tidak tahu Mau dapatkan Mungkin ya Jadi Bisa disini kan Atau Kalau Anda Butuh kebutuhan sehari Jangan digunakan disini Jadi nanti Anda juga tidak Bisa melanjutkan kehidupan Sehari anda Jadi kira-kira begini Kita Balik ke belakang ya Lihat dulu Ini yang Masih ada Sudah lihat yang sebelumnya Jadi ini yang Udah terpenuhi Ya Ini udah terpenuhi Jadi ROI-nya Mereka 15,79% Ini Jadi disini Ada berbagai macam ya Oke Jadi kalau ada yang masih buka Bisa dihitung Kemarin juga ini Masih bisa dihitung Bawahnya Seperti tadi ya Kali ini Seperti ini Jadi Kembali lagi Tergantung anda Ini Propornya jelas ya Ini seperti ini Dan OJK Setelah memberikan disclaimer Kita peringatan Seperti tadi Itu tergantung kembali Pada anda sendiri Karena dalam investasi Semua itu punya risiko Dimana pun Anda berinvestasi Mau apapun itu Semua punya risiko Masing-masing ya Tentu tidak akan ada No pay no gain ya Silahnya Jadi tidak ada yang Bisa mendapatkan sesuatu Tanpa punya risiko Yang harus saya canggung Jadi disini Seperti ini juga Pada intinya Anda juga punya Hal seperti ini Anda bisa ini Jadi Untuk Lebih lanjutnya Anda Cari informasi sendiri Cari risiko sendiri Pahami sendiri Jadi Untuk lebih lanjutnya Lebih pahamnya Dan lebih keamanan Anda Jadi Sebelum anda merasa aman Ataupun merasa nyaman Dan sudah paham ilmunya Barulah anda masuk ke sini Jangan Anda melakukan Istilahnya Beli kucing dalam karung Saya Buta saja Langsung saya Tidak juga begitu Mainnya Jadi Ada baiknya Anda pahami dulu Risiko dulu Belajari dulu Bagaimana halnya Karena sesuatu itu Berangkat dari Kepahaman Kebisaan Dan kenyamanan Barulah kita bisa Melangkah lebih lanjut Karena Disini kita tidak bisa Nyatakan Satu persenian juga Bisa anda aman Ketika ada hal Yang ini Jadi Saya juga tidak bisa Menyatakan Harus disini Atau ini lebih baik Atau ini bagaimana Jadi Tapi tergantung Masing-masing pribadi Masing-masing Tergantung keilmuan Masing-masingnya Jadi Sekian Saya cukupkan Nah Akhir kata Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih